Intro Halo Insetizen, halo Mimin yang setia ini balik lagi loh Buat bacain 5 berita populer hari ini Apa aja ya berita hotnya? Apakah sepanas matahari tadi siang? Hmm, Mimin belum tau nih Yuk ngerumpi bareng-bareng Intro 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 Grecia Polly baru saja mengharumkan nama Indonesia Di ajang Olimpiadi Tokyo 2020 Tidak banyak yang tau Ternyata medali emas yang didapatnya Bukan sepenuhnya terbuat dari emas Bahkan Grecia menyebut Bahan dasar medalinya tersebut adalah plastik Hanya saja ada lapisan emas di luarnya Dan hanya 6 gram saja loh Intro Sebuah channel youtube membahas soal artis-artis yang pindah agama karena sakit yang tak kunjung sembuh Hal ini pun langsung membuat Karina Ranau istri Kang Epi naik pitam Dalam unggahannya Mbak Karina menyebut bahwa kabar tersebut hanya hoak Suaminya masih kok memeluk agama yang sama Memang sih di unggahan video tersebut terlihat bukan cuma Kang Epi yang ada di sana Ada vokalis El Kasih El Ibnu Dan diketahui bahwa El Ibnu lah yang pindah agama Hanya thumbnail konten tersebut memasang wajah Kang Epi Ini nih yang bisa bikin netizen salah kaprah Agar gak berkepanjangan Akhirnya Mbak Karina pun unggah momen Kang Epi sedang sholat dengan anak-anaknya Jadi kabar tersebut hanya hoaks ya Insetizen Insetizen Ada yang penggemar lagu-lagu dangdut? Nah pasti tau dong dengan Reza Zakaria atau yang biasa disapa Reza Dangdut Akademi Hal ini dipicu karena Reza menghapus foto pernikahan dan foto kemesraan dengan istrinya Valda Aviana di laman Instagramnya Reza juga sudah tidak mengikuti akun sang istri loh Yang membuat penggemarnya bertanya-tanya Bahkan Ramzi pun sempat menyinggung soal rumah tangga Reza dan istrinya ini Ramzi pernah berkunjung ke rumah Reza bersama istrinya Tanpa memperjelas maksudnya Ramzi pun lalu meminta doa untuk Reza dan istrinya Namun hal ini semakin membuat tanda tanya besar Apakah benar rumah tangga yang baru dibina 7 bulan segera kandas? Deddy Korbuzar memang baru kembali nih ke media sosial usai sembuh dari Covid-19 Setelah klarifikasi dan beberapa konten soal sakitnya Deddy pun kini dengan tegas menegur Denny Darko soal kontennya Awalnya mas Deddy memang diem aja Namun akhirnya buka suara Dalam kontennya Denny mengaku kalau Deddy sedang sakit Padahal menurut Deddy hanya 5 orang saja yang tahu dirinya sedang sakit Deddy membantah semua ungkapan Denny Darko Melihat teguran langsung tersebut Netizen pun mendukung semua yang dilakukan Deddy kepada Denny Darko Selanjutnya nih ada kabar dari Pak Ahok Beliau baru saja dikaruniai anak kedua bersama Puput Nastiti Devi Anak keduanya ini berjenis kelamin perempuan Kabar bahagia ini dibagikan oleh Nikolas anak sulung Pak Ahok Pak Ahok terlihat sumringah Meski mengenakan masker rona kebahagiaannya tidak bisa ditutupi Nama anak keduanya adalah Sara Eliana Purnama Desara lahir dengan berat 3,75 gram dan panjang 51 cm Arti namanya sendiri sangat unik loh Sara sendiri adalah kepanjangan dari suku agama ras antar golongan hidup Sedangkan Eliana artinya berpengetahuan maju Dan yang terakhir Purnama artinya full atau penuh alias sempurna Yang juga nama belakang Pak Ahok Selamat ya Pak Ahok dan Puput atas kelahiran putrinya Nah itu dia beberapa berita hot hari ini Mau tau apa lagi berita yang hot? Mimin ingetin lagi nih sekarang Inset Live udah ada aplikasinya loh Cus download aja udah ada di App Store dan Google Play Pokoknya dijamin beda deh sama website lainnya Bimin pamit dulu ya ketemu lagi besok Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya